Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavis Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin resep yang sederhana banget, murah meriah banget, bikinnya gampang banget, tapi rasanya enak banget, kita akan bikin tumis jamur tiram ya, ini jamur tiramnya, kita siapkan sebanyak 500 gram ini aku pakai jenisnya yang baby jadi Flavis bisa juga pakai yang jenis yang gede juga gak apa-apa nah ini jamurnya, supaya nanti di maamnya lebih gampang, kita suir-suir ya, nah kalau jamur ini kan ada sedikit bau langunya, nah cara untuk menghilangkannya, biasanya aku siap bersih dulu setelah itu, aku rebus sebentar dengan air mendidih gak usah lama-lama Flavis, jadi itu airnya mendidih kita cemplungin, kemudian kita tunggu sampai nanti mendidih lagi, baru kita angkat, nah disini untuk merebusnya, aku menggunakan panci dari Revan ya dan perokannya aku pakai merusnya dari Viera, nah ini kalau sudah selesai direbus, kita angkat kita sisihkan, setelah ini kita siapkan bumbu halusnya nah untuk bumbunya, kita pakai ulek aja ya, disini kita siapkan bawang merah sebanyak 12 bawang putih sebanyak 8, dan cabainya disini aku pakai, gak usah banyak-banyak sekitar 6-7 aja, kalau bila Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit ya kemudian setelah ini kita akan haluskan, hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, ataupun chopper, jadi terserah Flavis aja, mana yang Flavis suka dan menurut Flavis lebih gampang dan praktis, nah kalau sudah halus, ini sengaja gak terlalu halus banget, supaya nanti warnanya itu masih cantik pada saat kita masak setelah ini, kita siapkan lagi bahan lainnya, disini kita siapkan 4 daun bawang kemudian, dan bawangnya akan kita potong, potongnya gak usah kecil-kecil ya, jadi agak memanjang jadi nanti biar gedeknya itu hampir sama dengan jamunya, setelah ini kita tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu tomat disini aku pakai tomat-tomat merah ini cukup satu aja, nah ini dalamnya kebetulan ada hitam-hitamnya kita buang kemudian setelah ini kita akan potong kecil-kecil nah selain ada tomat merah supaya nanti warnanya lebih cantik lagi kita akan tambahkan tomat bijau ya satu aja udah cukup, ini pakai yang jenis agak besar cukup satu aja, kemudian dipotong tipis-tipis juga setelah ini kita siapkan dulu dalam mangkuk kemudian kita siap untuk memasak siapkan wajan dan minyak cukupnya untuk minyaknya aku pakai minyak lapah dari cat ikan dorang dan untuk wajannya, disini aku menggunakan wajannya dari revan ya nah ini kita biarkan sampai panas dari setelah itu kita akan tumis jenis yang sudah tadi kita ulek-ulak kita akan biarkan sampai harum nah untuk spatulanya, disini aku pakai spatula silikon dari sierra nah kita akan tumis sampai nanti aromanya itu benar-benar harum banget baru kita akan masukkan jamur yang sudah tadi kita rebus dan sudah dikiriskan terlebih dahulu ya kemudian kita adik-adik sebentar biarkan semuanya tersampur rata baru selanjutnya kita akan ditambahkan bumbu lainnya kita tambahkan disini ada garam secukupnya pengidap perus sesukupnya pengidap perus sesukupnya ada gula pasir sesukupnya dan ada salut tiram sebanyak 1 cendok makan kemudian kita dipaduk kita akan masak biarkan semua bahan tercampur rata dan rasa jamurnya itu sudah enak banget baru nanti kita akan masukkan tadi akan ada tomat hijau, tomat merah dan juga ada daun bawangnya nah kalau daun bawang dan tomat sudah masuk artinya masaknya gak usah lama-lama lagi Fluffy tinggal diaduk-aduk sebentar supaya nanti tomatnya masih ada gris-grisnya dan warnanya juga masih cantik banget nah seperti ini aja ini sudah matang rasanya udah enak banget aromanya juga udah harum banget sekarang masa lama-lama lagi kita langsung aja siapkan di meja makan sudah tinggal tambahkan aja nasi hangat udah kayaknya gak perlu laup lain-lain lagi kalau udah sayurnya kayak gini terimakasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasi hari ini supaya kalian suka dan mencobaannya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah Hai Fluffy ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Fluffy Kasi hari ini Fluffy Kasi mau bikin resep masakan ikan keranjangan di sini tadi aku timbang sebanyak 400 gram ya Fluffy juga bisa pakai ikan asin jenis lain ini sudah dibersihkan sekarang kita siapkan bahan-bahan lainnya nah untuk bahan berikutnya di sini kita siapkan bawang bombay bawang bombaynya ini kurang sedang jadi aku pakai satu aja kalau misalnya Fluffy pakai yang besar pakai yang separuh aja ya kemudian kita pakai cabai hijau ini cabai hijaunya kurang lebih 6 aku pakai jenis yang besar tapi juga bisa pakai cabai hijau yang keriting ataupun cabai rawit biar lebih pedas lagi di sini supaya lebih cantik lagi warnanya kita tambahkan cabai merah besar Fluffy juga bisa pakai cabai merah keting kalau misalnya Fluffy mau nah ini kurang lebih 4 ya kemudian kalau sudah dipotong-potong kita tambahkan lagi ada tomat ini tomat aku siapkan 2 karena ukurannya kecil jadi kalau misalnya Fluffy pakai yang besar cukup satu aja kemudian selain ada tomat merah kita siapkan tomat hijau ini tomat hijaunya aku pakai yang agak besar ya jadi aku pakai 2 kalau misalnya Fluffy pakai kecil-kecil biasanya kan aku pakai kecil-kecil banget tuh jadi aku pakainya lebih banyak kalau yang kecil kalau besar 2 aja kemudian ada bawang putih bawang putihnya usah banyak-banyak cukup 3 sampai 4 aja kemudian ada bawang merah bawang merahnya cukup 6 aja Fluffy misalnya kalau nggak mau pakai bawang bumbay juga boleh pakainya bawang merah aja juga nggak apa-apa kemudian setelah itu kita tambahkan laos ini laosnya kurang lebih tak jempol aja udah cukup kita potong tipis-tipis kemudian kita tambahkan daun salam ini kurang lebih 3 lembar nah setelah ini kita siap untuk memasaknya kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya ini untuk menggorengnya aku pakai minyak goreng kelapa dari cap ikan dorang jadi tadi setelah ikannya dicuci bersih kita tiriskan baru kita goreng terlebih dahulu nah ini agak hati-hati gorengnya karena dia cukup hancur jadi membaliknya itu cukup 1 kali aja jangan selalu kering selalu nanti ikannya cukup hancur kalau misalnya sudah kering warnanya dan kira-kira sudah mateng kira-kira seperti ini sudah mateng ini siap kita angkat kita sisihkan kemudian nanti baru kita akan tumis bumbunya disini minyaknya aku ganti ya karena udah agak kotor jadi minyaknya aku ganti pakai minyak yang baru untuk menumis bumbunya pertama-tama kita tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya biarkan sampai harum tapi jangan terlalu coklat warnanya nah kita masukkan kemudian ada bawang bombay ada lengkuas ada daun salam cabai merah dan cabai hijaunya untuk tomatnya nanti belakangan ya baru kita taruh supaya nanti terakhir-terakhir masih ada kris-krisnya sekarang kita aduk biarkan nanti sampai harum baru kita masukkan tomatnya tomat hijau dan juga tomat merahnya kita beli sedikit gula pasir untuk tidak berasa kalau lebih mau kemudian tambahkan air kurang lebih 100 ml kemudian kecap manis kecap manis kecap manisnya sudah sangat makan supaya nanti dapat warnanya lebih cantik kemudian kita aduk-aduk biarkan semua bahan tercampur rata baru setelah itu nanti kita akan masukkan ikan yang tadi sudah kita goreng kalau ikannya sudah masuk masaknya gak selama-lama aduk-aduk sebentar kemudian nanti kita angkat supaya nanti tomatnya masih segar jadi nanti bukan hanya ikannya tapi saat tomat-tomatnya saat cabai-cadainya kita takkan untuk lau nah ini sudah matang sekarang kita langsung aja siapkan tinggal makan kita tambahkan nasi anget kalau misalnya ada sayur asem boleh tambahkan sayur asem atau tempe goreng sering tahi goreng sering wah enak banget deh rasanya terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video pelafikasi hari ini semoga kalian suka dengan cobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai fellow fish ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel pelafikasi hari ini pelafikasi mau bikin menu yang seger banget kalau dari mana kita makan berat-berat terus jadi hari ini kita bikin menu yang seger kita akan masak ikan patin ya ini ikan patinnya kita siapkan sebagai satu ekor kemudian kita akan marinasi dulu dengan sedikit garam dan juga satu jeruk nipis kalau enggak ada jeruk nipis juga boleh pakai lengan ini supaya nanti aromanya tuh enggak amus karena nanti kita enggak akan goreng ikannya jadi hari ini benar-benar menunya itu yang seger banget sambil menunggu ikan di marinasi kita siapkan bahan-bahan lainnya ya disini kita siapkan tomat untuk tomatnya sebanyak 2 karena ini enggak terlalu besar jadi aku pakenya 2 ya kalau boleh yang besar ya sudah pakai satu aja kemudian tomatnya kita potong tipis-tipis seperti ini kemudian selain ada tomat merah kita tambahkan lagi tomat ujuk tomat ujuknya karena kecil-kecil banget aku pakai 8 kalau misalnya pelafik di rumah ada nanas boleh tambahkan nanas ya atau juga kalau mau beli-beli bulu juga enggak apa-apa biar rasanya nanti seger banget ini kita tambahkan lagi bawang merah bawang merahnya sebanyak 12 untuk bawang merahnya kita potong-potong ya kemudian setelah ada bawang merah kita tambahkan lagi 2 lembar daun jeruk dan ada lengkuas untuk lengkuasnya kurang lebih setengah jempol aja kemudian kita potong tipis-tipis setelah ini kita siapkan bumbu halusnya disini ada 3 kemiri 2 ruas kunyit dan ada terasi kurang lebih seruas jari telunjuk ini sudah kita garang terlebih dahulu ya kemudian tambahkan 1 tomat putih dan cabai kalau cabai disini sesuai dengan celana kapis kalau mau lebih pedas ya boleh lebih banyak kalau mau terlalu pedas juga boleh dikurangin kalau disini aku pakai kurang lebih 6 kemudian ada secuil jahe ini kalau bisa 1 cm lah ya nah ini kenapa kemiri terasi dan juga kunyitnya kita garang atau kita sanggara terlebih dahulu supaya nanti aromanya itu lebih wangi karena nanti kita nggak akan tumis bumbunya pulang pis kita akan langsung cemplungin aja ke kuahnya tapi kemudian sudah terakhir nanti bumbunya itu nggak akan wangi nah ini sudah halus tambahkan lagi 1 serai serai nya cukup kita geprik aja jadi hari ini kita nggak akan tumis-tumis bumbunya kemudian kita siapkan 1 liter air biarkan mendidih kalau sudah mendidih kita akan masukkan bumbunya sudah tadi kita haluskan nah untuk pemasaknya disini aku menggunakan panciknya dari revan ya dan juga sepatu silikonnya dari fiera nah ini kita tambahkan lagi garam secukupnya gula pasir secukupnya biar ada rasa secukupnya kemudian kita biarkan nanti mendidih dan mateng kemudian baru nanti kita akan tambahkan bahan-bahan lainnya nah nanti kalau misalnya Flavis pengen panci kayak gini nanti Flavis tinggal tengok aja di deskripsi box aku kasih linknya nah ini kalau misalnya sudah enak banget rasa kuahnya baru kita masukkan ikannya nah setelah ikannya masuk kita langsung aja tambahkan bahan-bahan lainnya tadi yang diiris karena kan masa ikannya itu nggak boleh lama-lama sebentar itu udah mateng dan aku juga pengen kayak tomat dan lain-lainnya juga nggak terlalu mateng jadi aku cemplungin aja langsung semuanya nah kita tunggu mendidih kita aduk-aduk sebentar ini udah nggak usah lama-lama masaknya Flavis ini udah mateng ikannya juga udah empuk banget tapi nggak hancur ya nah ini Flavis selain pakai ikan patin juga bisa pakai ikan lainnya misalnya kayak tenggiri kakak merah, kakak putih itu juga akan enak banget nanti rasanya nah ini sayur ikannya sudah mateng ini rasanya enak banget nggak langut sama sekali dan nggak ada buah misan sekali sekarang kita langsung aja disiapkan di meja makan karena pancinya cantik banget langsung aja siapkan di meja makan sapaci pancinya terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video klik kasih hari ini semoga kalian suka dan cobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah bye